Nah, ikut ada berita tentang jalan provinsi di daerah perkantoran Bupati Batanghari. Itu hancur akibat kerap dilalui kendaraan bertonasi besar. Terkait kerusakan jalan ini, wargo harap pemerintah provinsi dapat segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Nah, bagaimana beritanya? Kita pantau! Di pantauan, Bang Jek! Jalan lintas provinsi Jampi dari Muara Bulian, Simpang, DPC hingga menuju DPRD Batanghari rusak para. Kerusakan ini akibat kendaraan bertonasi besar terus melintas di jalur tersebut, terutama yang berada di sekitar perkantoran Bupati Batanghari. Kendaraan angkutan batu para pun di malam hari juga ikut andil melintasi jalur tersebut. Akibatnya tidak sedikit jalan yang berlubang besar menjadi pemandangan bagi warga setempat. Siman, salah seorang warga yang melintas di area tersebut berharap agar segera ada perbaikan. Terlebih, jalan tersebut merupakan jalur alternatif dan pusat kota Muara Bulian. Wah, luar biasa rusaknya, Pak. Parah. Masyarakat dengan adanya jalan anjur seperti ini sangat terganggu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika nanti anak-anak naik motor yang, ya walaupun bukan anak-anak tapi yang sudah dewasa, naik motor kecelakaan seperti ini kan lebih berisiko. Ya kan, Pak? Tapan saya dari pemerintah, ya kalau bisa diperbaikilah segera mungkin lah. Daripada nanti mengundang kecelakaan lebih banyak lagi. Sementara itu, Fauzi, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi menjelaskan, perbaikan jalan tersebut akan dilakukan dalam tahun ini dengan anggaran yang disediakan senilai 3 miliar rupiah untuk perbaikan jalan dari Simpang BBC Muara Bulian hingga DPRD Batanghari. DPRD Batanghari, itu berapa panjangnya, luas untuk perbaikan? Kapan bisa direalisasi, Pak? Sudah tetap kan jalan? Perbaikan? Perbaikan yang dialokasikan, Pak? 3 miliar, itu rigid atau aspal, Pak? Aspal. Awal, Pak. Iya, iya. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!